Hai banjir di halaman Putri pesantren Al-Mu'minin loh bener banjir ini kalau depit sungai Cimanuknya tinggi maka akan lama surut karena pembuangannya itu langsung ke sungai Cimanuk jadi tergantung kondisi air di sungai Cimanuknya kalau di sungai Cimanuknya sedang banjir maka akan lama surut Sekarang hari Senin tanggal 8 Februari aktivitas belajar masih berjalan seperti biasa walaupun tidak kondusif Hai anak-anak belajar di tempat-tempat yang mudah dijangkau bisa di lab bisa di perpustakaan dan sebagainya inilah kendala yang dialami oleh anak-anak santri tapi tetap semangat walaupun banjir masih tetap tidak mengurangi kesemangatan anak dalam belajar semangat terus kita berdoa mudah-mudahan banjirnya cepat surut karena emang banjir ini merata merata semuanya banjir cuaca masih rintik-rintik hujan walaupun intensitasnya sangat rendah sampai ke sini tapi kalau untuk ditulap banjirnya mungkin di daerah belakang di samping sawah itu saja kalau di tolibat lihat tuh tapi anak-anak tetap semangat semangat ya sekarang saya mau ke kelas 2C mau ngoyok di cincin dulu cerananya ini Bapak Enta Azora ayo Bapak Enta Azora petugas petugas pencatat kehadiran Dewan Guru Dewan Asatid ini juga tuh basah karena hujan-hujan tetap semangat ya Zora ya oke kita sudahin saja karena anak-anak sudah pada masuk kelas Assalamualaikum